Merawa, saya zari, idut ke lewa, apasai cahaya, tuyo. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sobat sekalian, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang selalu setia dengan channel ini. Dukungan kalianlah yang membuat kami selalu bersemangat untuk menampilkan berita-berita terupdate untuk kalian semua. Sahabat bagi-bagi, latihan gabungan bisa dikatakan sebagai ajang unjuk gigi suatu negara yang terkadang disertai transfer pengetahuan dari satu negara ke negara lainnya. Tujuannya sudah jelas, apalagi kalau bukan membangun hubungan yang baik secara terbuka ataupun rahasia. Namun biasanya, latihan gabungan semacam ini dipegang oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika. Tapi sayangnya kali ini bukanlah Amerika yang menjadi pemain utamanya bos, melainkan si negeri beruang merah Rusia. Tentu hal ini membuat Amerika geram setengah mati, apalagi kedua negara ini sedang bersitegang selepas Rusia mencabut kedutaannya dari Amerika. Seperti yang kalian tahu ya, sahabat bagi-bagi, negara kalau udah cabut kedutaan kebanyakan sudah siap untuk berperang. Seperti berita terbaru kali ini, bahwa benar Amerika sepertinya begitu was-was hingga memata-matai latihan tersebut yang membuat Rusia marah bukan main. Sobat bagi-bagi, dilansir dari sindonyus.com, jet tempur Rusia berhasil mencegat pesawat mata-mata milik Amerika di atas samudera Pasifik saat melakukan serangkaian latihan militer besar-besaran. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa target udara yang mendekati perbatasan Rusia terdeteksi oleh kontrol wilayah udara Rusia di atas samudera Pasifik. Target ini ternyata adalah pesawat pengintai strategis RC-135 Angkatan Udara AS, dan militer Rusia mengerahkan jet tempur Su-35 untuk mengawal pesawat yang datang menjauh. Sobat sekalian, pantas saja Amerika kepanasan, sebab latihan militer yang tengah diadakan Rusia ini bukanlah latihan sembarangan. Apalagi dalam latihan itu, Rusia mengerahkan armada yang cukup besar. Di antaranya 20 kapal perang permukaan, kapal selam dan kapal pendukung, seperti kapal penjelajah rudal Varyak kelas Slava, kapal perusak anti-kapal selam besar Admiral Pantelev, kapal fregat kelas Udaloy Marsikal Saposnikov, korvet Gromky, Soverseni dan pahlawan Federasi Rusia Aldar Sidenzapov dan kapal instrumentasi jangkauan rudal Marsal Krilov. Serta di udara ada sekitar 20 pesawat termasuk pesawat anti kapal selam jarak jauh Tu-142MZ, pesawat tempur pencegat untuk ketinggian tinggi MiG-31BM dan pesawat lainnya. Latihan itu pun melibatkan ratusan pasukan hingga yang khusus sekalipun. Dalam praktiknya latihan itu menitik beratkan operasi perburuan kapal selam, yang mimin rasa itu merupakan upaya antisipasi pihak Rusia terhadap serangan tiba-tiba Amerika Bos. Bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Angkatan Laut AS mengumumkan akan mengerahkan sekitar 1.3 dari pasukan kapal selam pasifik untuk berpartisipasi dalam latihan Agil Dagger 21. Sahabat bagi-bagi, insiden semacam ini memang tidak jarang terjadi, namun aksi militer Amerika tentu menimbulkan tanda tanya besar. Sebenarnya mengapa Amerika sampai nekat melakukan hal semacam itu pada sang rival? Namun jika kita melirik dari kasus ini, sepertinya sudah terlihat jika Amerika akan terus mengawasi pergerakan militer Rusia. Dan tidak menutup kemungkinan pula jika ajang perlombaan yang diadakan Rusia beberapa bulan yang akan datang pun terancam diintai oleh Paman Sam. Bukan hal yang mustahil sobat bagi-bagi, sebab dalam perlombaan ini, negara yang berpartisipasi tidak hanya unjuk taring untuk mendapatkan gelar juara, namun mereka juga disinyalir akan melakukan latihan gabungan secara besar-besaran, yang di mana TNI pun ikut berpartisipasi bos. Jangan lupakan jika Indonesia pun tengah menggelar latihan bersama Amerika. Kalian tahu maksud Nimin kan? Yang artinya Indonesia musti lebih hati-hati. Lalu tentang pergerakan Rusia, sebenarnya inilah yang sedang diwaspadai Amerika bos, jelas mereka tidak mau Rusia makin menanamkan pengaruhnya di kawasan. Karena jika hal itu sampai terjadi, Amerika mungkin akan lengser dari tahta super power yang mereka pertahankan sampai sekarang. Padahal Rusia pernah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki ambisi menjadi negara adidaya, apalagi sekedar untuk menyaingi Amerika. Rusia memang tidak merahasiakan angkatan bersenjata dan pengaruhnya yang besar di penjuru dunia, namun Moskow tak tertarik memaksakan cara hidupnya di negara lain. Jadi dari sini tentu kalian bisa menilainya sendiri ya? Sobat bagi-bagi, ada yang menarik di sini, latihan militer besar-besaran Rusia itu pun disinyalir berlangsung menjelang pertemuan puncak pertama yang sangat dinanti antara Joe Biden dan Vladimir Putin. Lantas apakah hanya kebetulan saja, atau mungkin memang disengaja, ya hitung-hitung pemanasan mungkin? Oke sobat sekalian, kalau menurut kalian gimana nih? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!